Memanfaatkan sampah agar bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai positif dilakukan para siswa di SMPN 1 Sumenep ini. Mereka kompak mengolah sampah kering seperti plastik dan botol minuman, dijadikan hiasan seperti asbak rokok, tikar mini, serta sandal hias. Menurut salah seorang siswa Fatimah, semua hiasan merupakan hasil kreativitas para siswa yang terbuat dari barang bekas di halaman sekolah. Selain mengolah sampah kering, para siswa juga mengolah sampah basah untuk dijadikan pupuk. Untuk pengolahan sampah basah ini, pihak sekolah memberikan ruangan khusus di belakang kelas. Pengolahan sampah basah agar menjadi pupuk harus melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan pemilihan sampah, proses pembusukan hingga pengeringan. Salah seorang siswa, Maulidia, mengatakan butuh waktu sekitar satu setengah bulan untuk bisa menghasilkan sampah basah ini menjadi pupuk yang bisa digunakan untuk penghijauan tanaman. Pengolahan sampah ini sudah dilakukan para siswa di beberapa sekolah di Kabupaten Sumenep. Selain dapat meningkatkan daya kreativitas siswa, juga membantu pemerintah untuk mengatasi masalah sampah.